Halo anak-anak yang terkasih Hari ini kita akan bersama-sama membuat batik tie-dye Anak-anak sudah siap? Yuk langsung saja kita mulai Alat dan bahan yang kita perlukan ada kain putih Pewarna pakaian Karet gelang Dan botol bekas Pertama kita buat dulu polanya di kain putih Anak-anak bisa lipat kainnya seperti ini Kemudian diikat menggunakan karet gelang Ikat secara kencang ya Jangan sampai karetnya lepas Nah ini adalah contoh pola yang pertama Selanjutnya ada pola spiral Caranya ambil bagian tengah kain Kemudian digulung ke dalam Lalu yang selanjutnya ada pola lingkaran Caranya ambil sedikit bagian kain Kemudian diikat menggunakan karet gelang Anak-anak tidak harus mencontoh pola yang ada di video ini Silahkan buat sesuai dengan kreasi kalian masing-masing Setelah membuat pola Selanjutnya kita buat larutan pewarna pakaian Kita campurkan pewarna pakaian dengan air hangat di dalam botol Setelah itu kita tuangkan larutan tadi ke kain yang sudah kita ikat Tuangkan secara merata sampai seluruh bagian kain tertutup Anak-anak bisa mengkreasikan warnanya dengan cara Menggabungkan dua warna atau lebih Di sini contohnya menggunakan warna biru dan merah Lalu kita diamkan dulu selama minimal satu jam Agar warnanya meresap dengan sempurna Jika sudah satu jam Kita buka ikatan karet gelang tadi Nah seperti ini hasilnya Tahap yang terakhir Kita jemur kain tadi di bawah sinar matahari sampai kering Jika sudah kering bisa digunakan Ini dia hasil buatan buburu di sekolah Bagus kan? Nah anak-anak bisa membuat kreasi batik taidai di rumah Sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing Jika ada kesulitan Silahkan minta bantuan orang tua Selamat mencoba Jangan lupa di foto ya hasil buatannya Selamat mencoba Sekolah